Tolong dicatat baik-baik, saya maju kali ini di KNP, saya hanya maju untuk satu periode sambil mempersiapkan orang-orang terbaik untuk melanjutkan kepimpinan di periode berikut. Kita ingin menanamkan tradisi berorganisasi yang baik, supaya ke depan tidak ada, tidak boleh ada satu orang yang memanfaatkan organisasi ini. Untuk kepentingan pribadinya, golonggoknya, golongannya, tempat ini harus dibuka seluas-luasnya untuk pemuda kuat-kuat dari lima wilayah adat. Itu satu alasan kenapa beberapa periode ini tempat ini seperti kaku, tidak bergerak, tidak produktif melahirkan kader-kader kita. Karena tempat ini perlu dibenai, orang-orang yang ada di dalam ini termasuk salah satunya yang paling menentukan adalah pemimpin. Kami masuk untuk membenahi hal itu. Kami ingin membentuk satu tradisi berorganisasi yang baik dan benar, supaya ke depan organisasi ini terus produktif melahirkan orang-orang yang cerdas, yang bisa diandalkan oleh pemuda, oleh masyarakat Papua untuk membangun tanah Papua ini. Itu mungkin dasar kami kenapa kami mau maju, kami mau masuk di arena ini. Sambil kami juga menyampaikan, kami membuka ruang buat seluruh rekan-rekan. Kami tahu bersama ada 21 kandidat, kalau ada, kalau sebagian dari 21 itu yang memiliki visi dan misi yang sama untuk kita, untuk dengan kami, kami mengajak untuk mari bersama-sama. Tempat ini harus kita rawat bersama. Kami maju juga dengan mengusung visi berkolaborasi untuk kejayaan pemuda. Ini saatnya pemuda bersatu dan berkolaborasi. Sudah tidak saja lagi kita jalan sendiri-sendiri, karena tempat untuk pemuda berkolaborasi itu adalah tempatnya di sini. Tidak boleh ada orang yang mengalahkan lagi kita, atau membatasi kesemangat ini. Untuk itu, perlu kami pertegas dan kami perjelas. Terkait dengan proses dan meganisme yang akan dilewati ke depan, kami minta untuk setiap proses ini dilakukan secara transparan. Kita tahu bersama, memang ada beberapa kandidat juga yang menyeluhkan terkait dengan keabsahan atau keberadaan DPD-2 yang kebanyakan dikaratekan. Untuk berkaitan dengan hal ini, kami minta, ini wadah pemuda ini tidak boleh kaku, harus dinamis. Mempertimbangkan berbagai aspek potensi pemuda harus dibekan ruang. Untuk itu kami minta kepada panitia dalam hari ini, kami berpikir setelah yang meminta orang yang bijaksana, orang yang cerdas, bisa mempertimbangkan hal itu sebagai masukan yang positif. Supaya kemudian bisa merangkul ini, jangan ada pemuda yang dilukai atau disakiti. Karena ini momentum kesempatan untuk pemuda-pemuda terbaik itu ditampilkan. Nah itu mungkin salah satu dorongan panggilan dari hati kami untuk masuk di arena musda KMP Provinsi Petua.